Apa kabarnya FWC token atau Qatar 2022 token Token PLA dunia yang sepertinya memang sudah kelar PLA dunianya tapi tokennya masih jalan Tapi ya gak apa-apa karena FWC sepertinya akan melakukan transformasi atau rebranding Menuju ke token yang selanjutnya yaitu menghadapi Euro 2024 ya Sekarang iya Euro 2024 sehingga mau gak mau suka gak suka harus rebranding Seperti itu karena memang planningnya seperti itu FWC ini Dan kita akan melakukan update untuk FWC sampai sejauh manakah perkembangannya untuk rebrandingnya Atau update-nya untuk transformasinya sampai saat ini Termasuk mungkin ada listingan baru atau berita-berita yang lainnya yang ada di FWC ini Dan kali ini FWC masih 276, wasli 104, gak berubah semuanya datanya ya Gak akan jauh-jauh beda Paling hanya beberapa yang keluar, kalau menurut catatan kemarin informasi yang saya dapatkan Ada sekitar 1,5 juta holder, banyak gak salah ya Yang keluar dari FWC ini karena menganggap FWC sudah kelar Tapi ada sebagian lagi yang mesti tetap berpandangan bahwa token ini punya prospek untuk kedepannya Jadi FWC grafiknya seperti ini di 1 harian dia terus turun, di 7 harian juga sama, kita lihat di 3 bulanan aja Nah seperti ini teman-teman, jadi posisinya karena masih transformasi rebranding terjadi perubahan Sehingga harganya turun mungkin karena banyak yang cabut ya, banyak yang pada sold, ngejual tokennya sehingga harganya otomatis turun Tapi gak apa-apa, nantinya mungkin akan naik ketika perubahan itu jari Dan seiring dengan berjalanan waktu, token ini mungkin akan terus menjadi lebih baik seperti itu Kemudian kita lihat di website-nya teman-teman Jadi untuk website-nya, untuk roadmap 2023 belum ada teman-teman ya Sudah acara ini kan, roadmap after getting the website you see a regular map Jadi januari cuma coming soon Jadi kalau ditanya regularnya lah, roadmapnya coming soon Belum ada, belum nol ya Kemudian ada lagi yang nanya kemarin timnya siapa ya bang, timnya yang mana ya Tolong dilihat timnya Oke timnya ini Jadi ini dari white papernya ya, saya download dari white paper Timnya tuh ini, ini pernah saya bahas, pernah saya ulas Mungkin saya ulang lagi gak apa-apa Jadi timnya itu based on volunteers teman-teman ya Jadi disini tulisannya ya The FWC team is composed entirely of volunteers Terdiri dari sukarelawan Masalah mereka dapat duit atau enggak, saya gak tahu Tapi tulisannya kayak gini Volunteer, oke Sudah, paham ya Kelihatan ya, tahu ya Because the ownership of the Of, apa ini Because ownership of FWC was renowned open creation The FWC team is composed entirely of volunteers Jadi FWC team seperti ini Timnya adalah Leo King, CEO dan lead blockchain Zizou, CTO and senior developer Ronaldino, blockchain Black Tiger Jadi ini, gimana ya Dia pakai anonymous teman-teman Jadi gak mau diumbarnya Satu yang mungkin Mau nongol Tapi cuma fotonya doang Namanya palsu mungkin kayaknya Jadi seperti itu There are various groups Structures under the FWC team Including but not limited to Ada 23 member Work together for coordinate the direction of the project and proposal of the token Marketing ada 11 Media ada 14 member design Software developer ada 21 member Kayak gitu teman-teman Jadi ini volume volunteer Jadi teman-teman bisa lihat ya Leo King Ini juga gambarnya Messi Zizou, gambarnya Zida Ronaldino Black Tiger Jadi gambar orangnya gak ada Tapi kalau kita lihat di Websitenya Mana tadi Mungkin ini salah satu orangnya teman-teman Kalau ini loh Yang di Youtube ini Mungkin ini salah satu developernya Atau gimana Saya kurang tahu juga Kemudian mana tadi Yang paling bawah itu adalah Dia punya influencer Kalau influencernya oke Ada nongolnya Memang harus nongol Ini timnya Jadi yang Mukanya Muka orang beneran Ini cuma 2 ini James Moore developer ini Dan satunya lagi Zhang Ziliu Yaitu developer juga Cuma 2 ini Yang ketiga Megan Tapi Megan kayaknya juga pakai AI Pakai dummy Pakai boneka Yang lainnya gak kelihatan semuanya Mukanya mereka itu siapa Sisanya Community mode juga sama Gambar pemain bola semuanya Jadi ya Agak susah untuk mengetahui Karena mereka memang Tidak ingin diketahui Kayak gitu Dan selanjutnya Kemarin itu kan ada Event burning teman-teman FVC Tapi ternyata karena sesuatu Dan lain hal Karena due technical problems Token burning yang 1 Quadratillion kemarin itu Dibatalkan Token burning cancel Seperti yang telah disini ya Due to technical problem Of LBank exchange Jadi Ya LBanknya kayaknya Mau burning Tapi Ada permasalahan Akhirnya gak jadi Dan akhirnya ditunda Diundur ke Kemarin tanggal timur sehari Tidak masalah teman-teman Nah ini Ini di big burn event Add liquidity Jadi big burn Sudah Tapi kemudian add liquidity Teman-teman ya Jadi ditambahin Supply-nya Jadi ya mungkin wajar Kalau harganya turun Karena dia tambahin supply Jadi Ini reportnya Sukses ya Sukses From ini Kemudian value-nya 0 BNB Token transfer To null address Ini udah ya Bener ya Yang ini Seperti itu Dan kemudian Ini yang listingan baru Teman-teman Jadi sudah sukses ya Listing dengan Travel services Jadi sekarang bisa book Di travel care Fly with crypto Jadi bisa pakai FWC ini Digunakan untuk Terbang Kesan hotel Liburan Dan kemana-mana Seperti itu Mirip-mirip dengan Arifa Dan selanjutnya Yang terakhir adalah Sudah listing dengan Latoken Ini yang terbaru Jadi listingan exchanger Yang terakhir itu Dengan Latoken Seperti itu teman-teman Update-nya FWC kali ini Udah semuanya ya Burning udah Yang tempat tertunda Tapi akhirnya Jadi Walaupun juga Nambah liquidity Big burn event Not liquidity Tomorrow we have travel care Langsung Oke Sudah Kemudian FWC ini TNT Ini reportnya Ini yang pengumuman cancel Tadi Udah Jadi saya kiranya Itu teman-teman Update untuk Kovisinya Timnya yang ini tadi ya Teman-teman Kalau Masih ada yang nanya-nanya Jadi timnya volunteer Teman-teman Dan nanya-nya Dua orang yang mau Kelihatan mukanya Lainnya pada Ngumpat semuanya Jadi yang gak bisa Diapa-apain Karena itu Mereka Privasi mereka Ya sudah lah Kita hormati aja Oke Dan saya kiranya Itu teman-teman Update token kali ini Thank you very much Sudah menyisihkan Mau Bila ada kata Atau kalimat yang kurang berkenan And thank you very much Kita jumpa lagi Di video yang selainnya Oke And bye for now Selamat menikmati